Intro Bapak Ibu semuanya yang berbahagia Kali ini kita akan menyampaikan tentang tutorial riwayat pangkat Maksudnya mengisi riwayat pangkat pada akun mysapk.pkn Langsung saja kita ketik mysapk.pkn pada browser kita Selanjutnya kita klik yang bertuliskan mysapk.pkn.goid Berikutnya kita masukkan nip kita yang berisi 18 digit Selanjutnya kita isi password kita Pastikan password sesuai dengan akun registrasi yang telah kita daftarkan sebelumnya Berikutnya kita klik login Dan selanjutnya kita klik lengkapi data mandiri Kita klik atau kita tulis unit verifikasi kita Jika masih belum tertera Misalkan dinas pendidikan Kemudian kita simpan Selanjutnya kita isi riwayat pangkat atau golongan yang masih berwarna merah Dan yang sampingnya riwayat ubah profil sudah berwarna hijau Itu menandatakan bahwa riwayat ubah profil sudah selesai Caranya bisa dilihat pada video kami sebelumnya Berikutnya langsung kita lihat pada riwayat golongan dan pangkat kita Kita lihat disini Pangkat yang paling tertinggi adalah 3B Jika ada perubahan Kita rubah Jika ada yang lebih baru maka kita tambah baru Karena ini adalah pangkat yang paling tinggi maka kita Kita validkan data tersebut Baik dari golongan masa kerja Serta TMT Kemudian nomor surat keputusan Dari SK Kita kemudian tanggal surat keputusan apakah sudah benar Kemudian nomor pertek BKN Kemudian tanggal pertek BKN Dan jika sudah benar Maka kita lanjutkan Kemudian Selanjutnya kita upload data pendukung Yaitu berupa SK jabatan kenaikan pangkat kita Dengan format PDF dan maksimal 1MB ukurannya Kemudian kita coba kita upload file pendukungnya Kita cari di mana tempat kita menyimpan file pendukung Atau SK kenaikan pangkat kita Setelah ditemukan kita pilih Kemudian sudah berwarna hijau Dan untuk SK Pertimbangan teknis ini adalah opsional Bila tidak ada tidak usah kita masukkan Berikutnya kita lanjutkan Kita cek apakah data kita sudah benar Dari yang kita input sebelumnya Jika sudah benar Maksudnya jika ada kesalahan Bisa kita ubah dengan mengklik Tombol ubah yang ada di sebelah kanan Namun jika sudah benar Bisa kita kasih tanda tangan Dengan menyatakan Klik pada Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar Berikutnya Kita kirim Selanjutnya Selanjutnya Bisa kita klik Lihat histori pengajuan Kita lihat Bahwa Histori pengajuan Sudah benar Kita barusan mengusulkan Perubahan Riwayat golongan Dan berikutnya Kita klik dashboard Maka kita lihat Riwayat pangkat atau golongan Sudah berwarna hijau Yang Menjelaskan bahwa Itu sudah selesai Kita input Terima kasih Terima kasih Terima kasih